What's up everyone, welcome back again di channel Papa Dejet Dan kali ini gue Dejet akan memberikan informasi yang berbeda di video kali ini Kira-kira informasinya apa adalah salah satu fitur yang cuma dimiliki sama RTX 30 series dari Nvidia Yaitu fitur Reflex Kalian pasti penasaran, gue tuh sekarang lagi eksperimen pake seri yang mana sih? Gue kasih tau nih buat kalian Dimana gue tuh sekarang lagi pake RTX 3070 series dari Zotac Gaming Twin Age OC Edition Gue kasih tau dikit ya, ini tuh udah support apa aja yang pasti udah support VR Ready Kemudian dia juga sudah support ke DisplayPort 1.4a dan juga HDMI 2.1 Dan dia juga udah bisa dipake di GDDR6 Dan di dalamnya udah pasti dong ada Nvidia G-Sync Nah selebihnya kalian bisa cari sendiri ya info-info nya di internet Karena udah pasti bertebaran info-info nya di internet Fitur Reflex Kira-kira apa sih fitur Reflex itu? Nah nih gue jelasin ya tentang apa itu fitur Reflex Jadi fitur Reflex itu sebenernya sebuah tools yang diberikan oleh Nvidia Supaya kita nih sebagai seorang gamers Bisa meminimalisir latensi pada game yang kita mainkan gamers Nah kalian sendiri tuh bisa gak sih sebenernya ngerasain perbedaan Latensi yang bagus dan juga latensi yang tidak bagus Karena gue walaupun sering mainin game FPS Juga kadang gak bisa ngerasain bedanya tuh seperti apa sih Jadi cara kerja sistem Reflex itu sebenernya kayak apa sih? Gak usah khawatir, gue jelasin buat kalian sekarang Jadi pada intinya untuk meminimalisir proses antrian rendering waktu kita sedang main game Jadi CPU dan GPU nya kita bisa saling synchronize Kemudian CPU bisa lebih maksimal menerima latensi dari input yang lain Misalkan seperti mouse dan juga keyboard Nah buat kalian para pecinta kompetitif nih Nvidia Reflex juga sudah support ke monitor 360Hz untuk Reflex Latensi Tools Analyzer Apa sih sebenernya Latensi Tools Analyzer itu? Jadi tools ini adalah alat untuk mendetek seberapa besar sih mouse latency Hingga render dan juga display latency atau layar yang tertampil Sudah pasti dengan Reflex Latensi kalian akan dimanage seminimal mungkin oleh Nvidia Berikut ini adalah monitor dan juga mouse yang disupport oleh Nvidia Reflex Tool Analyzer Daripada berlama-lama, mendingan kita langsung cobain aja fitur Reflex di game Valorant Kalau gak salah sih, sebenernya masih banyak game-game yang lain yang bisa mencoba fitur Reflex ini Tapi gue pengen cobainnya Valorant Kalau kalian pengen liat game-nya apa aja, kalian bisa liat di list ini ya Nah sebenernya tuh banyak banget game yang sudah men-support fitur Reflex ini Cuman gue lagi pengen pake Valorant Nah kalau kalian penasaran ada game apa lagi Game-nya tuh banyak banget Mulai dari Apex Legends, Call of Duty Black Ops Cold War Ada juga Crescat Vought, Destiny 2, Enlisted, dan Fortnite Dan masih banyak lagi tentunya kayak Overwatch Nah buat kalian yang bingung cara aktifin fitur Reflex Kalian tinggal masuk ke Nvidia Control Panel Kemudian kalian masuk ke bagian 3D Setting Kemudian kalian pilih Low Tensi Mode-nya diganti ke Ultra Nah untuk game-nya sendiri karena udah support nih dari Valorant Kalian tinggal langsung aja ke bagian Setting Kemudian kalian ke bagian Video Di video nanti di bawah bakal ada pilihan untuk Nvidia Reflex Low Latency-nya Mau on, off, atau pake on boost Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau gue sih secara pribadi sebenernya gak bisa ngerasain sama sekali Kayak hampir gak ada bedanya gitu Karena ya namanya juga cuma gamers biasa Gak sampe kompetitif Tapi namanya juga ini kan sepersekian millisecond ya Pasti ada bedanya kalo menurut sistem Karena kalo di kompetitif menurut gue sih Seperskian millisecond aja itu udah sesuatu banget Bahkan kalo sampe error Halnya bisa fatal buat mereka yang bermain di kompetitif Nah mungkin ini yang ingin disampaikan sama Nvidia melalui tools mereka Yaitu sistem Reflex ini Tapi bentar deh Emang kalian bisa ngerasain bedanya seperti apa Dengan Reflex Off dan juga Reflex On Dengan adanya sistem Reflex ini Udah gak mungkin banget nih Kalo menurut gue Ada lagi yang namanya performance issue Seperti FPS drop Shattering Delay Atau semacamnya deh Buat kalian para pencinta kompetitif play Apalagi di FPS Karena ini kayaknya penting banget Buat game-game kompetitif Gue secara pribadi berharap tools ini Bisa diimplementasikan Atau diterapkan ke game-game kompetitif lainnya Dan juga dimonitor-monitor dengan harga yang lebih terjangkau Karena kalo menurut research katanya Tools ini bisa dimaksimalkan lagi Dimonitor dengan harga-harga yang cukup tinggi Nah gimana guys? Setelah gue jelasin Kalian jadi ngerti gak perbedaannya? Kalo gak ngerti gak usah khawatir Kalian tinggal cari aja di kolom komentar di bawah Siapa tau ada temen kalian yang ngerti di dalamnya Dan kalo kalian suka videonya Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di share tentunya Akhir kata Sampai ketemu di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax